Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Lerung Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sansyabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini Edisi 22 November Senin Pekan Biasa ke-34 Peringatan Santa Cecilia Perawan dan Martir Disusun oleh Frater Yona Selai SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Franz Pangita SVD Selamat mendengarkan Hebat Sudara Umat Kristus Bacaan diambil dari Injil Lukas Bab 21 Ayat 1-4 Dibait Allah Tadkala mengangkat muka Yesus melihat orang-orang kaya Memasukkan persembahan mereka Kedalam peti persembahan Ia melihat juga seorang janda miskin Memasukkan Kedalam peti itu Maka Yesus Maka Yesus berkata Maka Yesus berkata Maka Yesus Maka Yesus berkata 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 Setiap hari, sebagai orang yang beriman, kita semua dipanggil untuk selalu memberi diri dan mempersembahkan diri secara total kepada Tuhan. Memberi diri kepada Tuhan bisa kita laksanakan melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita setiap hari. Sikap saling membantu, menolong sesama, rendah hati, dan mencintai sesama merupakan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Namun, dalam kehidupan kita setiap hari, kita terkadang bersikap dan bertingkah laku seperti orang kaya yang ada dalam bacaan Injil hari ini. Kita memberikan sesuatu, kita membantu orang lain hanya karena ada sesuatu yang kita inginkan. Motivasi dan orientasi kita dalam membantu dan mencintai orang lain tidak datang dari keterusan hati kita, tetapi supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sikap dan sifat seperti inilah yang dikecam oleh Yesus dalam Injil hari ini. Hari ini juga kita memperingati Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Ia dihormati karena ia telah mempersembahkan diri, hidup, dan karyanya hanya kepada Tuhan. Semoga lewat teladan Santa Cecilia dan inspirasi bacaan hari ini, kita sama-sama berusaha untuk selalu mempersembahkan diri kita dan memberi diri kita secara total kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, berkatilah hidup dan karya kami, agar hidup kami senantiasa menjadi persembahan yang berharga bagimu dan bagi sesama kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta sang sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk. Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. 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 Terima kasih telah menonton